Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023 menyambangi Badan Narkotika Nasional Senin Siang. Dalam kunjungannya, tim Pansel Capim KPK melakukan kerjasama dengan BNN untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. Ketua Pansel Capim KPK, Yen Tiga Narsih, menyebut kedatangan ini guna melakukan kerjasama untuk menelusuri rekam jejak seluruh pendaftar calon pimpinan KPK. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pendaftar calon pimpinan KPK tak terlibat peredaran dan penggunaan narkoba, termasuk tindak pidana pencucian uang. Hingga pukul 11 siang, tercatat sudah 84 pendaftar Capim KPK yang didominasi dosen dan pengacara. Namun sampai saat ini belum ada Purnawirawan dan TNI aktif yang mendaftar jadi Capim KPK periode 2019-2023. Sementara dari lembaga Polri, tercatat sudah dua nama yang mendaftar. Namun, dua nama tersebut bukan termasuk sembilan nama yang beredar di media masa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlalu berkaitan dengan adanya atau tidak sampai komisioner yang betul itu terlibat dengan sindikasi narkotika, penggunaan narkotika, dan beberapa hal yang akan mempengaruhi kalau yang bersangkutan itu karena bersentuhan atau berkaitan dengan kejahatan narkotika berkaitan dengan jari narkotika dan penggunaan narkotika.